PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Mayoritas mempersoalkan dugaan konflik kepentingan dalam menangani uji materi perkara 90 yang diduga untuk memuluskan jalan politik Gibran ke arena Pilpres. PEMBICARA 1 Apakah ketua majelis dalam perkara 90 itu bisa independensi? Karena sangat keras kali hubungan perkawinan, ipar, kami tidak yakin. Karena hubungan ini membuat seseorang tidak akan bisa independen. Sehingga dalam pengambilan putusan ada dugaan kuat dipengaruhi oleh Bapak Jokowi. Mahkamah Konstitusi menjadi seakan-akan lumpuh tidak berdaya. Karena apa? Karena diisi oleh aktor-aktor politik yang menjelma di dalam Hakim Konstitusi. Saya sangat berharap tidak pernah lagi abusive judicial review. Karena abusive judicial review ini merupakan salah satu refleksi dari bagaimana rezim kekuasaan itu mencengkram Mahkamah Konstitusi untuk memperluas dan memperkuat kekuasaannya. Tak cukup dilaporkan belasan guru besar ketatanegaraan dan sejumlah praktisi hukum? Buntut dari putusan MK pun mendorong anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Mas Sinton Pasaribu mengusulkan hak angket pada lembaga yang terbentuk dari hasil reformasi itu. Reformasi 98 jelas memandatkan bagaimana konstitusi harus diamendemen undang-undang dasar itu. Masa jabatan presiden harus dibatasi. Putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani. Dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Namun pada hari ini rumah Jokowi dikecewakan. Masa masih anak Jokowi yang namanya kiburan. Pada detik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya sudah bersama seorang budayawan, sastrawan yang juga pendiri majalah Tempo. Bapak Gunawan Muhammad. Ia biasa dipanggil GM atau Mas Gun. Mas Gun, terima kasih sudah dirosi. Terima kasih kembali. Seorang hormat rasanya. Saya merasa ini suatu sejarah. Karena belum pernah rasanya seorang Gunawan Muhammad menerima undangan untuk talk show di televisi. Iya, betul. Jadi kehormatan sekali saya bisa membujuk seorang Gunawan Muhammad untuk hadir di program televisi. Mas Gun, apa kabar? Baik ya. Sedikit tidak sehat karena long COVID. Tapi pada dasarnya saya oke. Sempat kena COVID ya Mas Gun ya? Iya, kena. Mas Gun tahun ini tahun 2023 ini berapa? 82 ya Mas Gun? 82. Oh still. Ini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Gun, saya mau tanya dulu aktivitas Mas Gun ini ngapain? Sekarang saya lihat sering ke Bali, ngelukis. Sekarang Mas Gun ini ngapain? Ya, saya ini menyiapkan beberapa pameran nanti di bulan November. Ya bulan ini pertengahan ada pameran bersama di Jakarta, di Kemayoran. Bersama teman-teman dari FX Harsonon dan juga dari Devi Dianto yang menjadi master printer dari Dev2Studio. Dan nanti akhir November pameran tunggal saya di rumah miring di Pondok Indah. Lalu nanti Februari di Lawangwangi, Bandung. Sibuk dong ya? Sangat sibuk. Sementara saya juga harus masih menulis. Tapi saya dengar Mas Gun juga sekarang ngelukis? Ya. Belajar dari mana? Dari, ya saya dari dulu sebetulnya menggambar. Tapi gak mau terus-terang karena jelek. Benarkah saya dengar Mas Gun itu belajar melukis dari Youtube? Saya banyak belajar teknik terakhir ya. Misalnya membuat bayangan dan mencoba menjadi pelukis realis. Dan banyak hal yang baru di sana kan. Youtube itu banyak sekali bisa dipelajari selain mendengarkan Rosie. Mas Gun, saya mau klarifikasi. Benar ya nama Mas Gun dinominasikan untuk sebagai penerima Nobel Sastra? Itu saya baca dan saya dengar, tapi saya kok gak begitu yakin bahwa itu akan terjadi. Kenapa Mas? Begini, Sastra Indonesia ini tidak dikenal. Di luar negeri. Dan orang-orang Panitia Nobel itu tidak pernah ada yang berbahasa Indonesia. Misalnya orang India itu banyak yang dapat Tagore dan beberapa orang, satu orang lain. Tapi bahasa lokal India yang bagus-bagus katanya, itu gak mereka baca. Jadi Nobel Prize itu mempunyai nama yang besar, tapi sebetulnya terbatas. Sebaiknya bagi saya yang penting bukan dapat adanya Nobel. Apakah karya saya dibaca orang di sini? Saya membaca apa yang menjadi komentar Mas Gun juga, sastrawan Rusia, Tolstoy juga. Dia begitu luar biasa karyanya, tapi dia tidak pernah mendapatkan Nobel. Karena jurinya gak ada yang bisa bahasa Rusia. Sekarang jurinya pasti bisa. Beberapa, ya Pasternak, Brodsky itu kan dari Rusia. Tapi misalnya bahasa Telugu, atau bahasa Tagalog, atau bahasa Indonesia. Jadi saya mungkin dicalonkan, mungkin tidak, bagi saya tidak penting. Ada orang yang ingin dicalonkan, atau menawarkan diri, dicalonkan. Tapi itu juga menurut saya delusion, atau GR yang berlebihan. Sudah jangan berharap begitulah. Saya pernah masuk ke satu toko buku di Amerika, di New York. Ada buku World Poetry, tebal. Di dalamnya tidak ada satupun puisi Indonesia. Yang ada malah puisi Laos, Kamboja. Kenapa? Karena Indonesia itu, banyak orang mengatakan juga, wilayah yang tidak dikenal. Meskipun besar sekali, daerahnya, tapi mungkin bahasanya bukan bahasa bekas jajahan. Dan juga kita jajahan Belanda, yang negeri kecil. Jadi, sebagus apapun, karya tulis sastrawan Indonesia, ketika itu tidak bisa terbaca oleh masyarakat dunia, maka... Oleh juri Nobel. Oleh juri Nobel. Saya selalu ingat kata-kata Mas Gun, penghargaan itu tidak, bukan untuk karya akhir seorang penulis. Tetapi teruslah berkarya dan menulis, itulah esensi penghargaan untuk seorang sastrawan. Jadi, Mas Gun, langsung rame, karena ada tulisan Mas Gun, saya mau masuk dulu dengan pesan WA saya kepada teman-teman. Waktu itu, ramai, beredar. Dan kira-kira kalimatnya seperti ini. Saya dulu memilih Jokowi, dan bekerja agar dia menang. Tapi kini saya merasa dibodohi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tadinya saya mau pasif, hanya melukis dan menulis atau golput. Tapi yang dipertaruhkan di Pilpres 2024 begitu besar. Sebuah tanah air, nilai-nilai, kebajikan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman bersama saya. Tapi kemudian Mas Gun juga menulis, ini bukan tulisan Mas Gun. Saya mau klarifikasi, sebenarnya pesan ini memang secara esensi pesan Mas Gun? Ya, itu kata-kata saya ditulis oleh teman lain. Dan dikirim tidak lengkap. Jadi saya tulis lagi, lalu yang kemudian lebih tersiar, lebih panjang. Jadi secara esensi, ini sungguh-sungguh berasal dari hati seorang Gunawan Muhammad. Benar. Apa yang membuat Mas Gun merasa bahwa sekarang saya merasa dibodohi? Ya, banyak. Sebetulnya teman lain lebih banyak lagi. Tapi saya terakhir adalah mengenai... Apa ya? Ketika saya akan sangat gembira bahwa Pak Jokowi tidak mencalonkan term ketiga. Sebab itu yang juga dipilih oleh George Washington. Dan sehingga namanya harum dan sistem politik di Amerika menjadi terawat. Tapi ternyata Pak Jokowi mengendaki itu dan yang sekarang dilakukan dengan membawa Gibran ke calon wakil presiden adalah bagian dari desain untuk memperpanjang kekuasanya. Saya tidak mengatakan bahwa itu dinasti. Enggak, saya tidak berpendapat begitu. Tapi saya berpendapat bahwa dia akan memperpanjang kekuasanya dengan by proxy. Jadi yang jadi presiden Prabowo. Dan di situ ada Gibran yang dia kendalikan. Nah kemudian problemnya adalah pertanggungan jawab konstitusinya bagaimana. Lagipula sebagus-bagusnya seorang presiden tentu ada pekerjaan yang tidak selesai. Dan itu biarkan orang lain yang mengerjakan. Biarkan orang lain yang mengerjakan. Karena kita ini kan terbatas. Dan kadang-kadang yang melanjutkan itu lebih baik. Saya pengalaman saya. Saya kan pendiri majalah Tempo. Sekarang pensiun. Sudah lama saya pensiun sebetulnya. Bahkan ketika Tempo diberedal oleh Soeharto. Saya bukan lagi pemain redaksi waktu itu. Saya sudah mundur. Karena sudah lama saya menyiapkan untuk mundur. Supaya yang datang yang baru. Dan ternyata memang benar ketika ada disruption teknologi. Generasi yang baru. Dari Bambang Harimurti sampai sekarang. Itu jauh lebih bagus dari saya. Kalau saya memimpin sekarang mungkin saya tidak sanggup. Mengapa regenerasi yang diturunkan kepada putranya. Yaitu Gibran. Tidak diapresiasi oleh Mas Gun. Karena tidak dari bawah. Kan bagusnya Jokowi dari bawah. Dilatih dulu di dalam pengalaman yang luas. Seandainya Gibran. Mula-mula masuk ke dalam. Jadi gubernur. Jadi menteri. Atau jadi suatu wilayah yang lebih luas. Lalu diuji dalam pertarungan. Konflik politik. Dan lulus itu akan lebih bagus. Tapi keras kata-kata Mas Gun. Dan kini saya merasa dibodohi. Ya. Keras dan tidak itu relatif. Tapi saya merasa kecewa dan saya agak sedih. Mungkin lebih baik sedih daripada tidak. Melihat apa yang dilakukan Presiden Jokowi? Yang Anda dukung dulu? Ya. Karena saya ingin Indonesia punya tauladan. Dari semua Presiden yang ada. Supaya Presiden yang turun. Itu tetap dikenang dengan baik. Kita sudah melihat Bung Garno tidak dikenang dengan baik. Kecuali para pendukungnya. Soeharto apalagi. Sebetulnya Gustur juga. Tapi kan dia terlalu pendek. Juga Habibie. Megawati. Tapi yang berprestasi seperti Jokowi. Dan mempunyai moral. Kelebihan moral dengan rela melihat kekuasaan bukan milik dia. Itu akan merupakan contoh tauladan moral. Tauladan yang bagus bagi sejarah kepemimpinan di Indonesia. Mas Gun, saya akan masuk lagi ke bagian berikutnya. Karena apa yang Mas Gun katakan ini. Kemudian dicibir. Seorang Gunawan Muhammad. Dulu puja-puji pada Presiden Jokowi. Sekarang kini mengkritik keras. Kok baru sekarang? Masih bersama saya budayawan, sastrawan. Dan juga sekarang melukis. Sekaligus pendiri komunitas Salihara. Bapak Gunawan Muhammad yang biasa dipanggil GM atau Mas Gun. Mas Gun, Mas Gun menulis dan kritikan Mas Gun itu keras sekali. Merasa dibodohi. Dan banyak sekali cuitan-cuitan Mas Gun yang kemudian terbaca sebagai sebuah kemarahan. Banyak yang mencibir. Kok baru sekarang? Kemana aja? Oh, ya. Ya, orang yang bertobat kan tidak salah. Kalau dulu saya salah. Kemudian menjadi berubah. Kan tidak bisa dikatakan Anda salah. Anda terlambat mungkin. Tapi tidak bisa dikatakan Anda bohong-bohong. Dan sebetulnya saya ingat ketika Presiden Jokowi dipilih. Dan Prabowo tidak mau menerima lalu ada masa harus menghitung kembali suara. Di tempat saya, di Salihara. Tujuh hari, atau tujuh malam ya. Para seniman, musisi, dan bahkan talk show. Bukan. Bukan. Komedian. Stand-up komedi. Perform. Lukis dan sebagainya. Termasuk Abdi. Abdi itu kan dekat sekali dengan Pak Jokowi. Abdi Sleng. Waktu itu Abdi mengambil gitar. Di depan Pak Jokowi hadir. Saya duduk sebelahnya malah. Abdi mengatakan, menyanyikan lagu Where Are You, Mr. President. Kemudian dia menyedaskan bahwa dia pernah melakukan itu di masa Soeharto kalau tidak salah. Dan dia akan melakukan itu kalau Jokowi menyeleweng. Jadi Abdi pun yang begitu setia pada Pak Jokowi. Sudah antisipasi bahwa seorang pemimpin bisa salah. Bisa harus ditegur. Baru disini saya ditanyakan, Where Are You, Mr. President. Dan saya bukan orang yang satu-satunya. Dan saya akan cerita sedikit. Beethoven di tahun 1802 itu membuat satu simponi dari sebuah desa memuja Napoleon. Dia kagum sekali karena dia meskipun seorang Austria, Jerman. Dan jangan kagum pada ide-ide revolusioner Perancis yang sedang bergelombang di situ. Napoleon adalah seorang perwira revolusi Perancis dan menjadi konsul pertama pemerintahan revolusi Perancis. Bagi dia Napoleon adalah pembebas. Karena revolusi Perancis memberi inspirasi kepada negeri-negeri yang masih monarki. Dan absolut akan demokrasi. Lalu dia menulis sebuah simponi yang disebut Simponi Bonaparte. Dua tahun mungkin dua bulan ya. 1804. Dua tahun kemudian. Dia diberitahu bahwa Napoleon mengangkat dirinya sendiri menjadi Maharaja. Beethoven marah sekali. Dia coret naskahnya. Naskahnya nama Bonaparte dari sana. Dia kecewa. Dalam sejarah kekecewaan sering terjadi. Dan apakah dengan demikian kita harus menuntut mengapa dulu kamu kok memuja Napoleon? Yang penting mengapa dia sekarang tidak memuja Napoleon? Apakah alarm atau daya kritis itu dulu memang terbutakan melihat kepemimpinan seseorang misalnya? Karena Mas Gun sendiri pendiri majalah Tempo. Tempo di 2014 juga memiliki cover dan mendukung Jokowi. Tetapi kan juga kemudian Tempo sangat kritis. Mas Gun sendiri tetap mendukung Presiden Jokowi. Apakah Mas Gun ingin mengakui bahwa Mas Gun telah membabi buta memberikan dukungan pada seorang Presiden Jokowi? Atau cek kosong? Ah saya tidak pernah memberi cek kosong. Cek kosong itu maksudnya blank cek kan. Kalau cek kosong tidak ada isinya. Blank cek yang bisa diisi apa saja. Saya tidak pernah. Karena saya tahu bahwa pengalaman kan power corrupts. Kekuasaan itu mudah sekali menggerugoti jiwa seorang. Dan itu selalu harus ada cadangan. Jangan all out. Tapi saya memang tidak mau memaki-maki begitu saja setiap tindakan. Dan melupakan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Ada satu pesan dari seorang TKI dari Taiwan. Baru-baru ini saya baca. Dia mengatakan, Saya tetap menganggap Pak Jokowi berjasa dan baik. Tapi saya tidak mau disuruh oleh dia untuk memilih Prabowo. Bagi saya itu mengaruhkan. Karena itu semacam pendidikan politik bagi kita-kita yang intelektual ini yang menganggap bahwa Harus ada all out hitam atau putih. Nanti saya ceritakan soal hitam atau putih ini. Tapi Hendaknya kita juga jangan mengabaikan jasa seorang. Saya tidak, Saya tahu, Anda tahu bahwa saya melawan Soeharto. Tapi saya tidak akan mengelupakan bahwa Soeharto juga yang membuat keluarga berencana sehingga kita dapat bonus demografi. Soeharto juga yang membuat kita bisa berkomunikasi dengan handphone, dengan satelit. Kalau begitu begini, Kak saya perlu mengklarifikasi ini Mas Gun. Apakah kritikan keras Mas Gun pada Presiden Jokowi? Ini karena Mas Gun punya preferensi capres yang berbeda dengan capres yang didukung Presiden Jokowi. Belum, saya belum memilih, belum menentukan pilihan. Tapi adakah, kemudian ada sentimen itu yang terasa bahwa kenapa Mas Gun sekarang tidak lagi bersama Jokowi misalnya? Atau tidak merasa marah kepada Pak Jokowi? Ya karena sedang berbeda pilihan capres. Bagaimana klarifikasi seorang gunawan? Saya kira bukan itu ya. Kemarahan saya, terutama seperti kemarakan baik orang, adalah tidak adilnya cara Gibran, anak Presiden, naik ke atas. Bukan karena Gibran, bukan karena umurnya, tapi karena tidak fair. Dan ketika ini merusak sistem di kehakiman, terutama tingkat mahkamah konstitusi, itu berbahaya sekali. Karena nanti ketika kita membutuhkan mahkamah ini sebagai wasit yang tidak memihak, orang tidak percaya. Dan itu berbahaya sekali bagi suatu konflik yang tidak mungkin, tidak mustahil akan terjadi. Jadi titik poinnya adalah ketika putusan MK, Mas Gun. Karena saya tahu Mas Gun juga mencuit di 17 Oktober, yang mengatakan yang kita dapat dari tontonan mahkamah konstitusi untuk Gibran adalah kesadaran bahwa kekuasaan buat penguasa bodoh dan takabur. Ya, bahaya loh. Kalau orang mulai percaya bahwa hukum itu adalah hukum dari yang berkuasa. Mas Gun itu ada benarnya, tapi ketika orang tidak lagi melihat hukum yang adil, maka masing-masing membuat hukum. Dan kalau itu terjadi, apa yang kita bayangkan dalam suatu masyarakat. Siapa yang sebenarnya Mas Gun referensikan sebagai penguasa yang bodoh dan takabur? Semua penguasa yang tidak tahu bahwa termasuk hakim konstitusi dan mungkin termasuk Pak Jokowi. Kalau Anda percaya pada seorang Jokowi sebagai yang memberikan harapan di tahun 2014, all out memberikan dukungan padanya. Ketika memilih anaknya atau merestui putranya untuk menjadi wakil presiden, bukankah kalau Jokowi adalah kita, maka pilihan Jokowi juga harus dipercaya sebagai sesuatu yang baik. Mengapa itu tidak ada di dalam diri seorang Gunawan Muhammad? Kalau Pak Jokowi saya percaya, kemudian dia korupsi, saya pasti tidak akan mengikuti dia. Jadi, memihak pemimpin, mendukung itu selalu harus ada reserve, seperti saya katakan. Karena kekuasaan itu mudah sekali menyesatkan. Saya pernah punya berkuasa kecil-kecilan. Saya cari contoh ya, mungkin saya dicek ke teman-teman di Tempo. Saya waktu itu memiliki redaksi. Hanya soal kecil. Saya masuk kantor, saya lihat satu lukisan miring. Terus saya bilang, ini lukisan kok miring? Seluruh kantor bergerak untuk membetulkan seluruh lukisan. Saya bilang, kan saya tidak mengatakan supaya diperbaiki, jangan-jangan memang lebih baik miring itu atau menurut orang itu lebih baik. Bahaya sekali kekuasaan karena seolah-olah lidah kita, ludah kita menjadi api. Nah, maka saya pelan-pelan ingin berhenti dari majalah Tempo. Sebagai pemerintasi, ketika menjelang umur 40 saya sudah siapkan. Karena saya melihat bahwa di majalah The Economist, yang menurut saya majalah yang terbagus di dunia, umur 40 sudah berhenti pemerintasi. Nah, waktu itu saya mulai bersama teman-teman menyiapkan orang seperti Bapak Harimurti, Yugbi Hidayat, dan beberapa teman-teman lain untuk dijadikan suatu ketika pemerintah. Untuk mengelola ruang redaksi. Untuk menjadi pemerintah. Cuma, begini Mas Gun, yang ingin saya pastikan dari seorang Mas Gun adalah bagaimana dengan kita atau harapan yang diberikan oleh seorang Jokowi. Dan itu Anda percaya gitu. Dan hanya dalam sekejap terasa seperti Anda langsung mengkritiknya dengan keras. Terus, kekecewaan Anda itu sebenarnya dimananya? Kalau Anda percaya pada seorang Jokowi, mengapa Anda tidak percaya bahwa pilihan tentang anak yang menjadi salah satu wakil presiden adalah juga yang terbaik? Untuk melanjutkan pembangunan, infrastruktur, untuk menjadi tetap ada Jokowi adalah kita. Kalau ayahnya baik, kenapa kita tidak memberikan kepercayaan pada anaknya juga baik? Itu kepercayaan yang buta. Kepercayaan saya tidak buta. Seperti saya kan tadi, seandainya Pak Jokowi kemudian saat itu mencuri saya, kan saya tidak mengatakan bahwa itu untuk kepentingan bangsa. Meskipun dia mungkin mengklaim demikian. Ada syarat-syarat ketika seorang dipercayai. Kalau tidak, maka menjadi total. Bahkan kepada teman sendiri, saudara sendiri, adik sendiri, anak sendiri, kita punya syarat-syarat. Apalagi pada seorang presiden jabatan publik yang besar sekali tahun jawabnya. Nah, sebenarnya di periode kedua ini, Mas Gun, sudah banyak kritikan. Tetapi kemudian itu tidak mendapat, tidak didengar dengan baik. Tetapi justru suara-suara kritis di kampus, di Bungkam. Aktivis-aktivis dari civil society juga didoxing. Ada urusan tentang pembuatan undang-undang seperti omnibus law. Mas Gun dianggap diam selama ini. Soal omnibus lawnya, saya tidak selamanya menentang itu. Saya tidak tahu betul bagaimana detailnya. Tapi saya tidak bisa mengatakan a priori, karena saya belum belajar bahwa ini salah. Soal mahasiswa di Bungkam, lalu ada seorang mahasiswa mengatakan kebebasan bersuara sekarang lebih buruk dari Suwarto. Anak ini ngerti tidak bagaimana keadaan kebebasan bersuara di masa Suwarto? Suwarto. Sekarang dengan segala cacatnya, belum setingkat itu. Buktinya saya bicara di sini, keluar saya tidak akan ditanggap. Kalau ditanggap ya Alhamdulillah, jadi terkenal kan? Tapi tidak memikirkan. Jadi sebaik-baik yang perkara itu di tengah-tengah, kata Nabi. Karena itu janganlah kita eksprim, maki-maki. Dan menurut Mas Gun, ini adalah saat yang tepat untuk menyelesaikan cadangan kepercayaan dan dukungan itu. Untuk saya hanya berbicara keras. Karena semua saya tidak berbicara keras. Dan mungkin karena juga saya tidak tahu. Ini sekaligus bisa menjadi jawaban, karena Mas Gun banyak yang mengatakan, ya dari dulu kemana aja, begitu banyak persoalan-persoalan tentang demokrasi di Indonesia ini. Tapi Mas Gun tetap membela Presiden Jokowi. Apakah kemudian di sini Mas Gun mengatakan, tidak semua masalah juga Mas Gun ketahui. Sehingga tidak langsung serta-merta mengatakan sesuatu atau menciutkan sesuatu. Tetapi ketika putusan MK ini meloloskan Putra Presiden, disinilah seorang gunawan Muhammad terusik, kecewa, dan merasa dibodohi. Itu ya, betul sekali. Kan saya tidak memperhatikan seluruh kebijakan Jokowi. Terutama karena saya tidak lagi terlibat dalam jurnalisme, kan. Saya melukis, saya menulis. Kan tidak bisa diharapkan dari saya atau seorang lain untuk memonitor terus. Emangnya saya parlemen. Satu pertanyaan saya sebelum saya beralih ke bagian berikutnya. Apakah Mas Gun mau mengakui bahwa selama ini hampir 9 tahun kepercayaan Mas Gun pada Presiden Jokowi membabi buta? Tidak. Tidak. Tidak bisa. Membabi buta itu kalau misalnya dia salah, dan saya tahu dia salah, saya menuntup mata. Kalau dia salah dan saya tidak tahu dia salah, kan. Tidak bisa dikatakan membabib buta, ya buta saja. Karena tidak tahu. Kembali, pengetahuan kita ini kan terbatas. Menghakimi seorang itu harus cukup adil sehingga cukup fakta untuk menghakimi. Dan ketika ini masalah mahkamah konstitusi demikian, itu more ser moral menggugah. Apalagi saya berharap sebetulnya. Orang kan selalu berkata bahwa politik itu tidak ada hubungan dengan moral. Machiavelli mengatakan demikian. Tapi kan ketika politik itu bersama orang lain kan, politik itu bukan nyanyi sendiri, mengajak orang lain. Karena itu ada unsur kejujuran dan kepercayaan. Masalah moral. Ada nilai-nilai bersama yang harus diakui sehingga tidak saling curiga dan memuswi. Itulah politiknya dalam arti yang benar. Itulah yang menjadi prinsip seorang gunawan Mas Gun membela atau memberikan dukungan pada Pak Jokowi. Ada perasangka baik waktu itu. Ya demokrasi itu mengandung perasangka baik. Begini ada seorang triuluh Amerika yang mengatakan kapasitas manusia untuk berbuat adil menyebabkan demokrasi tidak mustahil. Mungkin. Tapi kecerungan manusia untuk tidak adil menyebabkan demokrasi perlu. Nah kita harus melihat bahwa pada mulainya adalah kepercayaan. Kalau nanti kepercayaan ini tidak ada lagi, ya kita harus menggunakan hak-hak untuk menuntut. Dan itulah demokrasi bekerja juga. Demokrasi tanpa kepercayaan, sebagaimana masyarakat tanpa kepercayaan itu susah. Ada yang sebut modal sosial. Kalau di presentasi kepercayaan Anda pada Presiden Jokowi yang Anda dukung, berapa persen sekarang? Sekarang? Mungkin 30. 30 persen. Saya masih bersama budayawan Gunawan Muhammad. Ia juga peraih The Japan Foundation Award 2022 lalu karena aktif mempromosikan persahabatan internasional melalui bidang akademik seni dan budaya. Ia juga sebagai pendiri majalah Tempo dan juga komunitas salihara. Mas Gun, boleh ceritakan enggak bagaimana suasana hati Mas Gun menulis surat yang begitu keras tentang merasa dibodohi, kecewa dan sedih? Oh ya sangat berat, berat sekali. Oke, bukan karena saya memunja Jokowi, karena mengharapkan sebenarnya Indonesia punya pemimpin yang bisa diandalkan kata-katanya. Negeri ini kan banyak sekali trauma ya. Dari sejak, dan saya mengalami, yang tidak dialami banyak teman yang kebetulan lebih muda. Pergantian politik 65 yang sangat berdarah. Kebetulan saya di luar negeri, tapi saya kan tahu. Kemudian Suharto, perlawanan kami terhadap Suharto. Penculikan. Lalu kemudian kejolak-kejolak yang lain, kerusuhan rasial, kekerasan-kekerasan lain terhadap minoritas. Itu kan banyak sekali trauma. Kan itu perlu suatu dasar kepercayaan bersama, supaya jangan lagi terulang. Jadi ketika itu saya lihat Pak Jokowi nggak bisa saya pegang lagi, dan saya tidak melihat ada pemimpin lain saat itu ya. Dan saya nggak sampai sekarang melihat. Saya sedih, saya sedih loh. Saya ini dari kecil disuruh berharap. Tanah air itu kan nasib ya, tapi juga amanah. Nasib kita kan nggak bisa kita merasa, kita tidak ditarikkan menjadi orang Manchuria, Indonesia. Bukan permintaan kita, bukan milih. Tapi juga amanah, karena begitu ada di tengah, kita harus membuat ini selamat. Kenapa Mas Gun seperti patah hati sekali? Patah hati terhadap siapa? Terhadap Jokowi. Patah hati terhadap harapan yang selama ini. Begini ya, terakhir itu terakhir. Bukan. Erie Riana kan menghadap, dipanggil Pak Jokowi. Mewakili Mas Gun ya, karena Mas Gun lagi di Bali. Bukan mewakili, dia bukan mewakili saya. Terus dia ketemu dengan Pak Jokowi, lewat abdi. Dan Pak Jokowi tanya, saya harus kerjakan apa? Gembira kan Erie, karena mendengar. Kata Erie, begini aja Pak, kalau nanti MK sudah memutuskan, atau akan memutuskan Bapak, Gibran lolos, Bapak beritahu Gibran, jangan maju. Kamu kembali lagi ke Solo, dan tetap kembali kepada PDB. Pak Jokowi bilang, kata Erie ya, Ya, sadatnya Mas Pratik waktu ada. Jadi, lega sekali Erie. Erie kan juga orang yang percaya pada Jokowi. Meskipun soal KPK, dia lebih kecewa daripada saya. Tapi ketika, setelah itu tidak ada pernyataan ini. Karena itu dusta ya. Lalu siapa yang bisa kita percaya? KPK tidak bisa dipercaya lagi. Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipercaya lagi. Presiden yang kita sayangi tidak bisa dipercaya lagi. Lalu siapa? Itu krisis yang serius. Krisis yang lebih serius lagi kalau nanti terjadi konflik. Kan pemilihan umum yang lalu ada konflik. Tapi ada wasit yang bisa dipercaya. Sekarang bisakah kita percaya pada wasit yang dipilih oleh pemerintah? Kalau tidak ada wasit, sepak bola saja bertengkar, berkelahi. Apalagi ini. Apakah itu tidak merusak? Apakah kita itu tidak menyebabkan generasi muda yang mau berpolitik? Yang harus berpolitik? Mengatakan bahwa politik itu hanya tipu-menipu. Bukan pengabdian. Ada dua macam politik dalam sejarah kita. Politik yang diperjuangkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, dan sebagainya. Dan politik setelah Soeharto ketika partai politik bisa diintimidasi dan dibeli dan tunduk pada itu. Yang sekarang juga diteruskan dalam bentuk oligarki. Yang disebut Wani Piro. Semua bisa dibeli. Nah politik yang kembali kepada masa lalu kepada masa yang politik sebagai pengabdian. dan tugas itu hilang. Mas Gun, tidakkah Mas Gun juga merasa bahwa apa yang Mas Gun katakan atau harapkan itu terlalu ideal. Dan dalam politik tidak ada yang ideal dan tidak ada yang absolut. Pada gilirannya maka kita harus memilih di antara pilihan-pilihan yang terbatas. Betul, tapi begini ya. Betul, tidak ada yang absolut. Di dunia tidak ada yang absolut. Tapi ada yang harus diperjuangkan. Ke arah yang absolut itu. Cita-cita yang ideal itu, prestasi yang ideal itu ibarat kaki langit ya. Horison. Dia kelihatan kita tuju ke sana, dia mundur. Tapi tidak berarti kita tidak maju ke sana. Lalu tidak kita mengatakan, Ya sudah, tidak pakai nilai-nilai kita tipu-menipu terus-menerus. Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Kalau wakil rakyat kemudian tidak mau jujur kepada pemilihnya. Bukankah kekaguman para pendukung Presiden Jokowi adalah karena dia jujur, sederhana, tidak mementingkan kepentingan bangsa dan negara, berani. Dan Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa pemimpin ke depan harus berani, punya nyali, melanjutkan program-program pembangunan, hilirisasi, dan lain sebagainya. Bukankah untuk kepentingan yang lebih besar ini, Mas Gun, juga perlu mengorbankan baperannya Mas Gun? Saya tidak baper. Kalau saya baper sudah teriak-teriak dari dulu. Tapi tidakkah perlu untuk kepentingan yang lebih besar, ada perasaan pendukung yang dikorbankan? Jangan saya selama ini diem karena menahan untuk kepentingan yang lebih besar. Jangan-jangan secara instinktif ya. Seperti misalnya KPK. Kan kita minta KPK diperkuat. Pak Jokowi janji, ya tidak terjadi. Beberapa teman dapat harang lah. Saya tidak. Karena kemudian ada perkembangan lainnya. Mudah-mudahan ini baik. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, give him the benefit of the doubt. Nah kembali ini adalah masalah selera moral orang. Saya cenderung pada, percaya pada orang. Kalau saya ditipu ya, ditipu. Tapi kecederungannya tidak bisa hilang. Dengan begitu saja. Capek kalau kita harus baranoia terus-menerus. Masyarakat yang hanya mencurigai satu sama lain, itu masyarakat yang sakit. Karena memang saya di antara semua tweetnya Mas Gun, saya melihat tweet Mas Gun yang ini, ini keras kali. Saya mau mengatakan, mau membacakannya. Bersangka baik kepada seseorang itu bisa salah, bisa naif. Bahkan bisa bodoh. Orang yang kita sangka baik ternyata bisa culas dan hianat. Tapi sangka baik adalah dasar ketentraman sosial. Kita tidak bisa hidup dengan saling curiga. Maka terkutuklah orang yang menciderai kepercayaan dan sangka baik orang banyak. Keras kali Mas Gun. Kalau mengutuk orang yang merusak dasar-dasar masyarakat, ya kutukan itu apalagi dari seorang manusia seperti saya, tidak berat. Kalau kutukan dari Tuhan, celaka. Tapi harus saya mengutuk. Karena yang merusak itu dasar loh. Di dalam satu rumah, kita tidak percaya lagi pada saudara-saudara kita anak. Bagaimana? Ketika kita percaya misalnya di satu kantor. Ini biasa ya, kantor lah. Pada seorang dan seorang yang mengkhianati. Dan seminggu semua orang lalu rusak karena tidak ada lagi kepercayaan pada orang baik. Itu kan jahat. Percaya bahwa manusia baik itu rasa terima kasih pada Tuhan. Kalau begitu saya mau tanya sekali lagi Mas Gun. Kenapa tidak memberikan percaya sekali lagi kepada Jokowi yang merestui anaknya sebagai wakil presiden, sebagai jalan kebaikan untuk Indonesia? Kalau anaknya qualified, terbukti qualified, kalau anaknya melalui jalan kompetisi yang terbuka, kalau anaknya kemudian berprestasi dalam seperti diharapkan, silakan. Saya tidak keberatan. Tapi Gibran dengan segala hormat atau tidak hormat, kan Pak Jokowi sendiri pernah mengatakan, baru dua tahun ada rekamannya. Nah, mengapa sekarang lain? Itu saya bingung dan saya kira mungkin jangan-jangan Pak Jokowi juga bingung. Mungkin menjelang akhir jabatannya, dia agak kehilangan bisikan hati yang sehat. Anda melihat Pak Jokowi sudah berubah? Saya kan tidak tahu dari dalamnya. Saya melihat bahwa polisinya tidak bisa disetujui. Polisinya tidak bisa disetujui? Polisi yang mana menurut Mas Gun? Pertama, mendorong Gibran. Dan meloloskan di MK? Ya. Dan Anda merasa bahwa itu ada campur tangan Presiden? Tidak mungkin tidak. Kalau dia tidak, maka dia akan memenuhi apa yang dijanjikannya pada Eri Riana. Bahwa meskipun MK meloloskan, maka tidak mengajukan diri sebagai wapres. Tapi bagaimana kalau, ya itu tadi, ini adalah pilihan-pilihan terbatas, yang mungkin tidak ideal, tetapi baik untuk kepentingan yang lebih besar. kalau untuk kepentingannya yang lebih besar, harus mengorbankan diri. Kalau mengorbankan diri tidak, juga mengorbankan anaknya, ya bagaimana kisah percaya bahwa ini untuk kepentingannya yang lebih besar. Mungkin Pak Jokowi tidak percaya siapapun juga, kecuali Gibran. Sehingga dia yang harus ditaruh di dekat kekuasaan yang akan datang. Tapi, masih tidak ada. Kalau saya, ini lepas dari Pilpres, kalau saya harus memilih antara Gibran dan Mahmud, ya saya akan memilih Mahmud. Kenapa kau seperti anti anak muda? Bukan anak muda. Bukan anak muda. Kredibilitas. Anak muda, ada seorang yang namanya Gibran juga, dari bawah menjadi bisnis internasional. Kan luar biasa itu. Saya lupa saja. Saya pikir dia Gibran. Pusatnya Pak Jokowi bukan. Gibran, anak miskin saja, kemudian naik. Nah, itu kan tangguh. Dan banyak yang lain. Misalnya, kenapa bukan, misalnya saya gak kenal banget, Emir Dardak Pak Erick. Oh iya, Emir Dardak. Emir Dardak. Itu kan katanya bagus. Kenapa bukan dia? Artinya, kalaupun batas minimal usia pencapresan itu diturunkan, kenapa hanya untuk Gibran? Karena harusnya itu bisa untuk yang lain. Jadi, ketidaksepakatan atau kesedihan seorang gunawan Muhammad itu adalah ketika MK terintervensi untuk meloloskan keponakan sendiri dan kemudian tetap menjadikan putra Pak Jokowi menjadi wakil presiden. Itulah kesedihan terutama. Kesediannya adalah ketika makin jelas dia tidak memenuhi janji seperti janjinya pada Eri Riana. yang berbahaya juga sekarang ini dengan dinasti itu adalah apa yang saya sebut dengan kultus individu. Saya melihat sudah muncul kultus individu ini terhadap Jokowi. Karena apa? Pada periode kedua, Jokowi itu berhasil mengangkat atau memasukkan Prabowo dan Sandiaga Unung sehingga kaum oposisi itu menjadi sangat lemah. Dan tidak ada kritik terhadap Jokowi. Di sisi yang lain, Jokowi itu selalu tampil di media masa itu meresmikan pembangunan jalan tol dan lain-lain. Keberhasilan itu lama-kelamaan itu menyebabkan kekaguman dari rakyat yang pada akhirnya merupakan pemujaan terhadap sang pemimpin. Dan itu yang terjadi ketika menurut saya Gibran yang di dalam koalisi yang baru ini dipilih gitu. Tidak lain menurut saya itu hasil dari kultus individu terhadap Jokowi. Bersama saya Budayawan dan Wartawan Senior Pendiri Majalah Tempo Bapak Gunawan Muhammad yang selalu dipanggil GM atau Mas Gun. Mas Gun setuju bahwa memang relawan, pendukung punya kontribusi terhadap mengkultus individukan Presiden Jokowi. Kata kultus individu ini harus kita pergunakan dengan hati-hati. Apa yang dialami Jokowi sekarang berbeda dengan kultus individu di Korea Utara misalnya. Atau di Mao Tse Tung zaman mau menjelang revolusi kebudayaan tahun 60-an. Bahkan berbeda dengan Pungkaro. Pungkaro diberi gelar agung ini agung tapi Jokowi kan tidak sampai segitu. Dan juga tidak ada mobilisasi yang dari ke atas yang untuk demikian. Tidak ada poster-poster dengan gambar dia di mana-mana. Memang bagi saya agak menarik ya fenomena ini pernah saya pikirkan mengapa Jokowi bisa memanggil mendatangkan orang kalau dia datang berkerumun. Nah ini yang menyedihkan bahwa rakyat begitu merindukan seorang pemimpin yang baik. Jadi bukan kultus tapi harapan. Kultus itu salah. Harapan tidak salah. Kultus itu salah. Harapan tidak salah. Nah kalau kita lihat rakyat di desa-desa yang datang berkerumun ke dia ada yang mau ketemu sampai nangis-nangis itu kan bukan dosa. yang terjadi bukan itu sebetulnya yang terjadi adalah apa sentralisasi kekuasaan pada person dia dan itu berhubungan dengan atmosfer politik kita yang bisa dibeli. Pertama Apakah yang kemudian ini sejalan dengan yang Mas Gun tweetkan Jokoisme Jokoisme atau Jokoisme itu Joko Wanipiro Bukan ada orang yang mengatakan bahwa sekarang berlaku Joko Wisisme saya tidak tahu apa tapi saya tahu bahwa sekarang yang berlaku Wanipiroisme jangan-jangan Joko Wisisme sudah berkembang menjadi Wanipiroisme jadi mungkin yang yang pemusatkan kekuasaan pada diri Pak Jokowi itu terjadi juga karena kestiaan dukungan bisa dibeli dengan segala beri segala macam resources masukkan dalam koalisi belum uang belum jabatan lain itu yang terjadi sekarang dan itu menyebabkan saya sedih sekali karena politik menjadi jual beli Mas Gun kan seorang budayawan sastrawan politik juga bagian turunan dari budaya karena dalam disitulah sesungguhnya nalar kritis berpikir bebas Mas Gun pernah ikut terlibat dalam membidani partai amanat nasional sebagai partai yang didantikan dengan partai reformasi tapi kemudian Mas Gun kecewa juga Mas Gun juga ikut membidani atau menyeleksi caleg-caleg dari PSI ikut mempromosikan PSI sebagai partai anak muda yang diidentikan dengan partai DNA politik yang progresif kecewa juga? ya begini ya ya memang mungkin nasib saya untuk gagal disitu karena itu mungkin saya lebih senang dengan melukis kan melukis kalau gagal gagal sendiri jangan-jangan memang belum waktunya ada perbaikan semacam itu dan mungkin bukan saya yang harus mengusahkan itu PAN itu didirikan dengan harapan dua membangun suatu partai politik ketika partai politik tadinya dikekang oleh Soeharto sehingga menghindarkan diri campur tangan militer dalam kekuasaan mungkin perlu saya ceritakan bahwa ketika kita melawan Soeharto dari bawah tanah dari luar tanah itu pesan yang berkumandang jangan mengulangi kesalahan tahun 1966 1966 1966 adalah ketika aktivis berkelindan dengan militer akhirnya ditelan digunakan kan aktivis itu percaya betul pada militer saya tidak di sini tapi teman-teman saya yang baik-baik itu percaya pada militer akhirnya ditelan digunakan yang kedua adalah partai politik yang maju platform itu bukan adalah pluralis bahkan meganjurkan desentralisasi waktu itu ya jadi progresif sekali tapi kemudian dibajak oleh karena saya kira kadang kalah dalam bilpres itu oleh PDIP Amin Rais berpikir dua kali Amin Rais tadinya saya kira sepaham dengan saya dengan kami bukan saya saja banyak yang membuat platform pandu banyak yang lebih muda dari saya dan dia setuju tapi kemudian berubah lalu pelan-pelan berubah sama sekali dan Amin Rais semakin lama semakin aneh dan sudah goodbye PSI saya memang mengharapkan partai ini jadi dan saya masih punya harapan tipis ya harapan bahwa dia akan baik paling tidak dalam parlement lokal tapi kalau sudah masuk parlement dimulai dengan tawar-menawar kekuasaan nanti di dalam bagaimana apa tidak mengulangi apa yang terjadi saya tidak menentang Kaisang masuk sebagai ketum PSI tapi harus melalui jalan yang benar kader latihan kalau partai memang kuat itu harus pimpinannya terlatih militan berbenturan dengan perbaiki problem tapi kalau dicangkokkan di sana ya untung Kaisang orang yang lucu saya seneng tapi menurut saya salah salah memilih ketum PSI give it a chance menampatkan Kaisang karena dia anak presiden tidak mungkin kalau Kaisang bukan anak presiden di sana tanpa dia memasuki proses pengadilan apalagi partai ini kan berdasarkan kesadaran Mas Gun ada PAN ada PSI ada presiden Jokowi yang membuat Anda kecewa dan sedih seorang gunawan Muhammad akan kapok gak sih harusnya ya sebetulnya begini ya sebenarnya saya udah kapok kemudian mau ada pilpres saya udah bilang saya gak mau milah lagi saya mau melukis menulis saya mau menulis novel saya mau menulis beberapa buku dan akhir-akhir ini kan saya banyak menulis buku saya menikmati belajar filsafat lagi betul-betul saya tadi sudah mau mengururkan diri saya pergi Ubud di pekerja di sebuah studio yang menarik di sana namanya studio defto di campuhan saya belajar printing litografi dan sebagainya tapi tiba-tiba ada kejala yang menakutkan yaitu mahkamah konstitusi itu saya bilang kepada diri saya dan teman-teman emangnya saya tega emangnya saya tega negeri ini nanti akan diuni oleh cucu saya anak saya yang mengalami kekacauan emangnya saya tega negeri rusak bapak saya mati ditembak Belanda dengan harapan jadi saya saya harus ikut lari disini saya mau ikut lari mau ikut laki tapi saya gak bisa sepenuhnya umur saya sudah 82 kalaupun ikut demonstrasi sudah gak pantas juga gak kuat kan saraf kejepit dan sebagainya jadi apakah saya akan kapok ingin kapok dan mudah-mudahan saya gak perlu lagi begini dan saya pastikan 10 tahun lagi saya gak akan lagi begini 10 tahun lagi kan saya gak disini belum tentu emangnya di Amerika tapi enggak saja panjang umur Mas Gun Insya Allah Mas Gun sesungguhnya kesedihan Mas Gun itu jadi ini tentang sebuah harapan yang kemudian dirasakan oleh Mas Gun dan banyak orang lain seperti dihianati dan ini bisa menjadi apatisme ya bagi politik ke depan politik harapan itu akan mendapat cibiran nanti juga sama saja sama saja Mas Gun dalam tulisannya tetap mengatakan saya cemas tapi saya punya harap memangnya masih ada harapan Mas Gun begini saya ini punya perdomaan begini orang yang optimis dan orang yang pesimis itu sama yaitu angkuh tahu masa depan kayak apa saya ini lebih suka mengutip seorang penyair Cina Lusun namanya dia mengatakan bahwa harapan itu seperti jalan di hutan hutan lebat tidak ada jalan tapi ketika orang menempuh tempat itu berkali-kali banyak sekali akan terbuka jalan jadi harapan itu tidak bisa dianggap ada di sana dengan sedihnya harus dikreasikan dengan bersama-sama mungkin tidak akan tercapai sebelumnya karena manusia membuat sejarah tapi tidak selamanya tidak pernah sesuai dengan yang dikehandakinya kondisi-kondisi warisan sejarah membentuk masa kini ini kutipan dari Marx nah maka tapi tetap harus dijalanin generasi saya generasi almarhum Arief Budiman percaya pada mitos Sisyphus yang diperkenalkan oleh Albert Camus jadi manusia ibarat dihukum mendaki gunung membawa batu besar ketika sampai di puncak batu bergulang lagi dia turun lagi menganggut lagi hukuman tapi kemudian dia berdamai atau bukan berdamai kemudian dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dicintainya takdir yang semacam ini bukan nista kalaupun gagal nilainya berharga kalaupun kita hancur dan kalah kita tetap memperjuangkan yang mulia itu berharga tidak ada yang sia-sia dari sebuah perjuangan dengan sebaik-baiknya insya Allah terima kasih mas Gun ya maaf saya kadang-kadang ngomongnya seperti ada air garam di mulut no bukan itu saya sendiri bisa merasakan sesungguhnya mas Gun itu bukan saja marah tapi lebih pada sedih karena saya tahu setelah mas Gun mengkritik Pak Jokowi orang kemudian mengatakan inilah harga yang harus dibayar oleh seorang pendukung fanatik tapi dari pembicaraan ini mas Gun mengatakan tidak ada yang salah dengan prasangka yang baik tetapi jahatlah mereka yang menyalahgunakan prasangka itu tepat sekali harus terima kasih jangan merasa bersalah mas Gun saya merasa bersalah kalau saya membiarkan hal yang tidak berbahaya yang berbahaya bagi generasi yang akan datang masih ada harapan ya dibikin harapan terima kasih Mas Gun terima kasih sekali lagi ini sebuah pengalaman yang luar biasa bagi penonton televisi terutama Kompas TV karena ini pertama kalinya dalam sejarah seorang budayawan sasrawan gunawan Muhammad menerima undangan Tokyo di televisi artinya memang ada sesuatu yang harus ia sampaikan pada masyarakat Indonesia terima kasih sekali lagi Mas Gun saya sungguh menghargainya saya Rosya Nasilalahi terima kasih sudah menyaksikan program Rosy sampai jumpa kami sedepan tetaplah di Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati